Halo guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Kaolin doakan semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya Serta apa yang kalian cita-citakan atau inginkan terkabul Kali ini Kaolin sudah berada di depan garasi bis PO RKNP Atau PO Rafael KNP Trans Banyak bis-bisnya, juga banyak garasinya Nah, sebelum Kaolin mau spill ke garasinya Kaolin mau menginforkan kepada kalian semuanya Kalau di sini itu, lokasinya pinggir jalan serta berada di kuningan Untuk itu, Kaolin mau men-spill sedikit garasi yang berada di seberang jalan sana Oke, sudah ya Jadi, di seberang jalan sana juga ada garasinya Cuman, di sana itu menurut Kaolin bisnya sedikit Ada 4 Tapi, kalau di sini Kita bisa lihat Oke, di sini bisnya ada 4 juga Tapi ada yang lain-lain Jadi, nggak cuma 4 doang di sini Di sini banyak banget bisnya Kaolin juga heran Wow, ternyata ada orang yang punya bis lebih dari 4-5 Mungkin ini ada 10 bis ya guys Kalau kalian kepo dengan bis-bis yang ada di sini Ikutin terus video ini Yuk, ikutin Kaolin Di sini itu ada JB2 JB2 yang memiliki jelukan Fadil guys Kameranya bisa lihatin Halo guys Baru saja kita tadi spill JB2 Dari Rafael KNP Trans Ini adalah unitnya Sekarang Kaolin mau spill bis-bis yang ada di sini Yaitu ada di samping kiri Kaolin Wow Dari yang pojok kanan dulu ya Yang pojok kanan itu ada Bis JB3 Plus Jurukannya Ratu Ayu Wow Jurukannya bagus Warnanya Hijau Tosca Atau kalau Orang Jawa Kata orang Jawa sih Biru Biru kehijauan Lanjut Di sini Yang JB3 Plus Samping Si Hijau Tosca tadi Itu ada Jurukannya Netral Oke Dan Kiri Kaolin disini Ini ada Bis pari fisata Ini kayaknya Bis mini ya guys Bis kecil Yang memiliki judukan Albiansyah Nah tadi JBJB JBJB Dari bis ini Itu memiliki Atau Keluaran dari Karuseri Adiputro guys Tidak cuman itu Kaolin juga mau spill Disini juga ada Bis-bis lagi Banyak banget Yang Luar biasa Ini tuh Baru pertama kalinya Kaolin Men spill Bis-bis yang Ada banyak Di Garasi Yang Kaolin temui Tidak cuman Tidak cuman ini Tapi Di bawah sana Itu juga ada Bis-bis lagi guys Coba Kameramen Lihat Jadi di bawah sana Ada bis-bis lagi Tidak cuman tiga itu Di sampingnya Masih ada banyak Nanti Kaolin Lihatin Kita lihat Ke sini dulu ya Dari julukannya dulu Kaolin kepo Dengan julukan-julukan Yang ada di KNB Trans ini guys Dari Sisi kanan Kaolin Ada jb3 Yang memiliki julukan Sugar baby Sugar baby Lalu Di Sampingnya Itu Ada jb2 Lagi 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 Oke Jb2 Jb2 Yang Dijudukan Pikachu Wow Ternyata Yang memiliki julukan Pikachu Gak cuman Kak Ivan Veloz Ya Bis juga ada Oke Lanjut Kita mau Review bis-bis Yang ada di bawah Tadi ya guys Itu banyak banget Jadi Ayo kita kesana Halo guys Oke Sekarang Kaulul sudah ada Di bawah Garasi Dari Bus KNB Trans Kali ini Kaulil mau Men-spill Julukan-julukan Yang ada di Bawah Sini guys Sini ada banyak Kalian bisa lihat Dari Sisi mana nih Kiri dulu Dari sisi kiri Lihat Jb3 nya Wow Lalu ke sisi kanan Ini ada banyak banget Oke guys Langsung aja kita lihat Julukannya apa aja yuk Disini ada Jb3 Yang memiliki julukan Popey Bagus banget ya Karena kuningnya juga oke Juga Lalu Itu Lihat disini guys Julukannya Popey Tapi Itunya Minion Tapi Itunya Minion Apa sih namanya Boneka Lihat Ini ada yang gede juga Nah Lanjut ya Oke Disini ada jb3 Yang memiliki julukan Aries Dan Memiliki Karakteristik boneka Apa ini Doraemon Pikachu Dan Boba Banyak nih Lihat Disini Oke Lanjut yuk Panas Disini juga ada Bis Tapi Gak tau ini Bis Jb3 Tapi Ini jb3 Tapi gak tau Maaf Ini jb2 plus Tapi gak tau Julukannya apa Karena gak dikasih julukan Dan disini Memiliki Karakteristik boneka Minion Kalian bisa lihat Oke Lanjut Sekarang kita mau Mengajak Maaf Sekarang kalau lu Mau mengajak kalian Disini Disini ada bis Warna merah Jb3 Yang memiliki Julukan Hampir Seperti nama Kak Ulil Nah ini Julukannya Lihat kamera Julukannya Ulul Ulul Albab Ulul atau Ulil ya Tapi kayaknya Ulul Albab Ini warna merah Ini warna merah JB3 plus Keluaran karoseri Adi Tutro Lanjut Disini Tidak ada JB3 Ini semua JB3 Yang memiliki Judukan Big Dance Keliatan gak Kameraman Bonekanya Banyak banget Banyak banget Banyak banget Boneka yang ada Disini Yuk Kita lanjut ke Bis selanjutnya Skip dulu Halo guys Oke Bis selanjutnya Yaitu Mana ya Tadi Samping Big Benz Berarti ini JB3 plus Tapi belum punya Julukan Atau gak Dikasih Julukan Kalau Lidak Tau Keluaran Karoseri Adiputro Oke Kita lanjut Ke Sebelahnya Disini Ada Bis JB3 Yang memiliki Julukan Marcelo Disini Juga ada Boneka Bonekanya Nih Ayo guys Disini guys Kita lihat Dan kita Spill Boneka Boneka Apa aja Yang Ada Di Bis Julukan Marcelo Ini Ada Dora Emon Terus Ada Apa ini Beruang Terus Ada Ini Donald Bebek Apa Ini Yang Cewek Donald Bebek Yang Cewek Lalu Ada Tawon Ada Angsa Dan Ada Banyak Tapi Lagi Istirahat Gini Bonekanya Oke Mungkin Dia Puasa Lanjut Kita Ke Bis Yang Warna Hijau Ini Kira Kira Jurukannya Apa Yuk Kalian Juga Belum Tau Alfat Alfat Wow Alfat Julukan Dari Bis ini Adalah Alfat Terima Bisa Bisa Oke Lihat Ada JP3 Plus Judukan Alfa Keluaran Karuseri Adibutro Bis ini Memiliki Boneka Boneka Juga Jadi Kayaknya Banyak boneka Jadi Kayaknya Banyak boneka Di Daerah Maaf Jadi Kayaknya Banyak boneka Di PO BIS KNP Trans Terutama Di dalam BIS-BIS Dari awal Sampai Sini Banyak Banyak bonekanya Lalu Ada juga Disini JP3 Plus Yang memiliki Julukan Kembar Wow Julukan Kembar Oke Disini Masih Kolos Gak ada Bonekanya Dan Masih Bener-bener Itu Kosong Cuman Masih ada Variasi Lampunya Lanjut Ke BIS Yang terakhir Ini BIS terakhir Yang mau Kaulil Spil Yaitu Ada BIS Yang Julukannya Sapar One Sapar Wadi Sapar Wadi Kaulil baru Tahu Itu Julukan Tersebut Nah Disini Juga Ada Boneka Bonekanya Banyak Sini Kita Bisa Lihat Ada Boneka Doraemon Terus Ada Penjepit Leher Buat Kita Biar Perjalanan Kenapa Merekat Saya Sampai Terus Ada Boneka Boneka Lainnya Oke Mungkin itu Ač Videome Video review Dari Kaulil Kita Mencari Kru Dari authorized ורה KNP Trans, permisi pak mohon maaf, perkenalkan saya Ulil, selaku content creator Semarang, ini dengan bapak siapa? Pak Doni, selaku driver dari PO Rafael KNP Trans oke, selaku driver guys nah, disini kak Ulil mau bertanya-tanya sebentar nih pak, atau wawancara sebentar mengenai PO BIS KNP Trans ini kira-kira kenapa kok dinamakan Rafael KNP Trans kalau masalah itu saya kurang paham yang namanya juga, nama itu yang tahu cuman owner lah kakak kurang paham masalah itu, oke, baik pak tidak masalah, lalu saya wawancarai kembali pertanyaan yang kedua berapa unit PO Rafael KNP Trans ya, kurang lebihnya sekitar ada 23 big bus, dan yang 3 per 4 long, 1 bus yang elep, 2 bus 2 unit maksudnya banyak banget ya 23 sekitar 26 lah semuanya total semua 26 semua 26 mantap banget pak, ini tuh saya mau tanya sedikit ya ini kan dari tadi saya lihat JB3 semua apakah disini punya JB5 JB5 nya kebetulan belum keluar nanti sekitar tanggal 27 April 3 unit 3 unit 4 unit malah ya 4 unit luar biasa itu dari karoseri mana Adiputro atau Laksana yang satu dari Adiputro, eh yang tiga Adiputro semua lah Adiputro semua ya Rafael kebetulan gak menggunakan karoseri lain gitu, oke baik pak lalu pertanyaan selanjutnya apakah bis ini maaf lalu pertanyaan selanjutnya bis ini tuh paling jauh tur kemana dari unit bis-bis yang ada di PO Rafael KN Petrans yang sering trip paling ke Jogja paling jauh ya sekitar Lombok ke Medan ke Aceh udah pernah udah terbang ke Aceh luar biasa berarti ke antar pulau atau keluar pulau lah keluar pulau ya sampai ke Mataram ke Bima yaudah mantep banget guys oke pak mungkin itu aja yang perlu saya tanyakan untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini jangan lupa kepoin apa media sosialnya dari PO Rafael KN Petrans nanti Kak Ulil sertakan di bawah sini mungkin itu saja pak terima kasih apakah ada kata-kata untuk penontonnya Kak Ulil ada mas oke kata-kata hari ini pak bukan artis yang penting laris mantap well oke terima kasih pak nah sekalian Kak Ulil akhiri untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, follow atau subscribe